Intro Peristiwa Isro Miroj, Rasulullah SAW Jelas memiliki makna dan efek yang begitu besar dalam kehidupan kita Dimana otak manusia harus mampu berkembang dan menyikapi Bahwa peristiwa tersebut adalah nyata dan bukan sekedar penjelajah roh semata Salah satu bukti nyata dimana Isro Miroj nyata adalah Terciptanya sebuah teori relatifitas mengenai perjalanan menembus ruang dan waktu Oleh seorang ilmuwan terkebuka bernama Albert Einstein Einstein menerangkan bahwa tidak ada sesuatu yang mutlak dalam kehidupan ini Segala sesuatu relatif dalam gerak dan kendukannya Seperti sebuah bola yang bulat, suatu saat akan dapat berubah pipi Sebuah benda yang berbobot ringan di suatu saat dapat menjadi berat Atau tidak berbobot sama sekali di saat-saat lainnya Kaitan dengan peristiwa Isro Miroj dengan teori Einstein Ketika sebuah benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya Seperti halnya partikel muon Benda itu akan mengalami efek perlambatan waktu Seseorang yang meluncur ke angkasa dengan pesawat yang berkecepatan mendekati kecepatan cahaya Maka ia akan mengalami pertambahan usia yang lebih lambat dari yang semestinya di bumi Ketika kembali ke bumi Ia akan mendapati bumi telah begitu tuanya Sedang dirinya hanya bertambah beberapa waktu saja Ia telah terlempar ke masa depan Namun jika kecepatannya ditambahkan hingga melampaui batas kecepatan cahaya Yang akan dialaminya bukanlah perlambatan waktu Namun sebaliknya Ketika kembali ke bumi Bukan masa depan yang didapatinya Namun ia kembali ke masa lalu Ia telah menjadi penziarah masa lalu Seperti yang sering kita saksikan di film-film Hollywood Jadi jelaslah Einstein yang sejatinya adalah orang Yahudi Dan terbiasa tidak menyukai sesuatu yang berhubungan dengan Islam Kini dengan teori relatifitasnya Justru membenarkan terjadinya Isro Mi'raj Apakah kita yang sejatinya umat Rasulullah Justru berbuat sebaliknya Yaitu masih meragukannya? Tentunya itu semua kita kembalikan saja Pada besar tidaknya keimanan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Senang sekali saya Zizi Syahat bisa hadir menemani Anda Dalam makna dan peristiwa Membuka peristiwa yang terjadi di sekitar kita Dengan makna yang berkandung di dalamnya Dan tema kita hari ini adalah Perjalanan terhebat sepanjang masa Sudah hadir di sini narasumber kita Ustaz Bah Tia Nasir Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya ada Pak Thomas Jamaludin Assalamualaikum Pak Jamal ya Selanjutnya ya Dan selanjutnya ada Mas Edvan M. Kausar Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum berkrok Kalau misalnya Isro Mi'raj ini dihubungkan dengan teori relatifitas Ada kaitannya nggak atau justru bertolak belakang? Nah ini sebenarnya Isro dan Mi'raj itu tidak bisa dijelaskan dengan Teori relatifitas khusus Bahkan justru sebaliknya Dengan teori relatifitas khusus Orang yang melakukan perjalanan mendekati kecepatan cahaya Dan dalam fisika batas kecepatan itu adalah kecepatan cahaya Tidak mungkin benda fisik itu melampaui kecepatan cahaya Jadi justru ini terbalik kondisinya dengan peristiwa Isro dan Mi'raj Kalau dengan mengenai relatifitas umum Relatifitas khusus Seseorang pergi dengan menggunakan kecepatan mendekati kecepatan cahaya Waktunya lebih pendek Dibandingkan dengan orang yang diam Pada kasus Isro dan Mi'raj Rasulullah Itu melakukan perjalanan Dan kemudian mengalami Suatu pengalaman yang rentang waktunya jauh sekali Bertemu dengan para nabi Bahkan juga diberikan gambaran tentang surga dan neraka Sedangkan ketika kembali lagi ke Mekah Itu hanya kurang dari sebagian malam Jadi artinya diam itu lebih cepat daripada Berjalan menuju kecepatan cahaya Ya dalam konteks peristiwa Isro dan Mi'raj Yang Rasul melakukan perjalanan itu merasakan waktu lebih lama Sedangkan orang yang di Mekahnya itu hanya merasakan sebagian malam Jadi sebenarnya dalam ketika kita sebetulnya menggunakan nalar ilmiah Itu akan lebih tepat kalau Isro dan Mi'raj itu dijelaskan sebagai perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu Keluar dari dimensi Tapi kalau manusia biasa mungkin gak Prof menjalani kecepatan cahaya seperti itu? Setidaknya ilmunya belum ada Ilmunya belum ada Jadi yang dalam surat Al-Isra itu diperjalankan itu Itu yang memang bukan dengan ilmunya manusia Di luar dari ilmunya Kalaupun ada barangkali ya di Al-Quran itu sendiri ya Jadi akan ada perhitungan-perhitungan waktu sendiri di dalam Al-Quran yang Tentu berbeda dengan perhitungan-perhitungan fisika kita Walaupun pada akhirnya itu nanti akan ketemu sebetulnya ya Ya setidaknya ilmunya yang sampai sekarang belum Sampai yang sekarang ini belum ada Nantinya barangkali Mungkin suatu saat Nah dan saya mau langsung bertanya ke Prof Jaman Nah Prof dari dulu saya jaman sekolah selalu penasaran Sebenarnya kalau dalam ilmu pengetahuan di ilmu antariksa Tingkatan langit itu ada tetap ada tujuh Atau gimana sih Prof? Jadi ini juga Isra dan Mi'raj ini sekaligus juga menjadi tantangan menjelaskan tentang langit Sama wat di dalam Al-Quran itu Itu dulu difahami sebagai lapisan-lapisan Dulu Jadi dalam konsep geosentrik Bulan di langit pertama Merkirus langit kedua Venus langit ketiga Matahari keempat Kemudian kelimanya Mars Kenamnya Jupiter Dan ketujuhnya Saturnus Dan itu juga terkait dengan konsep Satu pekan tujuh hari itu Oke Jadi mulai dari hari Saturnus Itu Saturday Kemudian kalau diurut 24 jam Berikutnya Jatuhnya matahari Jadi Itu disebut sehari matahari dan seterusnya Tapi itu konsep lama Nah Dalam pemahaman Al-Quran Saba'an sama wat itu tidak harus berarti tujuh Sehingga Bisa berarti banyak Karena dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain Itu menunjukkan tujuh itu jumlah yang sangat banyak sekali Jadi Sebut aja dalam surat Luqman ayat 27 Seandainya pepohonan dijadikan sebagai Pena Dan lautan dijadikan sebagai tinta Ditambah dengan tujuh lautan lagi Takkan habis kalimat Allah Kalau hanya Tujuh dalam hitungan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Berarti delapan Kalau ditambah sepuluh, tambah Sebelas, tambah dua puluh Lautan Apakah habis? Tentu tidak Jadi makna disitu menunjukkan jumlah yang 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 tak beringgah Sehingga Saba'an sama wat yang di dalam Al-Quran itu menyatakan Jumlah langit yang Benda-benda langit yang tidak terbatas Jumlahnya Sedangkan Dalam kisah Isra dan Mi'raj Itu Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya Langit ketiga bertemu Nabi Yusuf Langit keempat dengan Nabi Idris Langit kelima Nabi Harun Enam Musa Dan di tujuh bertemu Nabi Ibrahim Nah itu jangan difahami sebagai pemahaman langit fisik Itu ada di planet mana Ada di juta mana Tidak Itu suatu dimensi yang diluar dari dimensi ruang waktu Sekaligus juga menjelaskan Bahwa dengan Melakukan Isra dan Mi'raj Rasulullah itu diajak Oleh Malaikat Jibril Di hadis disebutkan Dan berkendaraan buruk Itu juga jangan difahami Soal seperti perjalanan dengan wahana antariksa Itu perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu Sehingga tidak lagi terbatas oleh sebutnya jauhnya dari Mekah ke Madinah Ke Masjid Al-Aqsa Dan juga jangan terpaku di mana Masjid Sidratul Muntaha tersebut Karena itu sudah keluar dari dimensi ruang waktu Kemudian dengan Keluarnya dari dimensi ruang yang kita kenal ini Rasulullah bisa bertemu dengan Nabi Adam Nabi Isa Nabi Yahya Yusuf Nabi Idris Kemudian Nabi Harun Musa Dan Nabi Ibrahim Dan itu artinya Dengan keluar dari dimensi ruang waktu Batasan ruang jauh dekat itu sudah tidak ada lagi Kemudian batasan waktu pun Menembus masa lalu pun Itu hal yang bisa terjadi Termasuk di dalam hadis itu digambarkan Pada saat Isra dan Mi'raj Terus usaha Mi'raj itu Kemudian digambarkan terkait dengan surga dan neraka Yang bisa saja itu menggambarkan masa depan setelah dunia kiamat Tapi bisa juga menggambarkan memang sudah ada Oke Nah kalau dalam ilmu pengetahuan Prof Kebedaannya seperti apa? Tentang waktu ini dan manusia dalam kehidupan di bumi Ya ilmu pengetahuan itu menganggap waktu itu bermula dari lahirnya alam semesta Sejak Big Bang terjadi Sejak alam semesta lahir Itulah awal waktu Sekaligus awal dari materi Sekaligus awal dari ruang Jadi ruang waktu yang kita kenal dalam fisika sekarang ini Itu adalah bermula saat Big Bang Saat awal alam semesta Sebelum itu ilmu pengetahuan belum mengenalnya Nah dalam masa Sebut aja Kelahiran dari alam semesta Sampai dengan sekarang Teori sekarang mengatakan 13,7 miliar tahun Sudah tua berarti bumi ini ya? Ya Sejak tua dan sejauh itu pula Kalaupun kita akan melihat objek yang paling jauh Itu yang paling jauh Tidak akan lebih dari 13,7 miliar tahun cahaya Itu artinya menunjukkan bahwa Bersarnya alam semesta pun Kalau dilihat dari segi jaraknya Ya tidak lebih dari itu Nah Sekarang dalam konteks Isra dan Mi'raj Jadi Isra dan Mi'raj itu Kalau kemudian kita dibalikan Dari segi sainsnya Mungkin kita bisa menjelaskan Isra dan Mi'raj itu perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu Keterbatasan manusia Terkait dengan ruang Jarak dari Mekah ke Masjidil Aksa aja Dianggap jauh pada waktu itu Ya sekarang tentu sudah Sudah pendek Tapi kemudian juga Dari segi waktu Rasul Itu Mengalami pengalaman yang Sebetulnya mulai zaman Nabi Nabi Adam Sampai dengan zaman masa depan yang tidak diketahui Nah Di situ Menunjukkan bahwa Isra dan Mi'raj pun membeli pelajaran Terkait dengan Waktu Bahwa sesungguhnya Rentang waktu Itu Yang kita alami Digambarkan dalam waktu satu malam itu Pendek sekali Padahal sesungguhnya Kehidupan itu Bisa merentang panjang sekali Dan itu yang di alami elemanusia ini sebagian Sebagian kecil Dalam Isra dan Mi'raj itu Sebenarnya ada perbandingan-perbandingan yang banyak sekali diajarkan di situ Termasuk Bagaimana kisah-kisah yang diajarkan oleh Rasul dan dijelaskan Yang memberikan Memberikan pelajaran Oke Setelah ini kita akan membahas tentang kesimpulan dan hikmah dari Isra Mi'raj Yang kemana-mana tetap di makna dan peristiwa Bagaimana Tentang Isra Mi'raj dan juga ilmu pengetahuan Bagaimana harus mengimbanginya nih Manusia kan kadang sekarang banyak yang suka keberingger ya Jadi Isra dan Mi'raj ini Satu sisi ini adalah ujian keimanan Dan ketika kisah Isra dan Mi'raj itu pertama kali disampaikan Itu sahabat Abu Bakar yang langsung mempercaya dengan atas dasar iman Bukan lagi atas dasar logika dulu Tapi kalau sekarang zaman sekarang itu iman Tapi juga ada hal-hal yang bisa dilogikakan Bahwa itu adalah suatu keniscayaan Kita sekarang dengan Sebetulnya dengan logika ilmiah Isra dan Mi'raj adalah suatu keniscayaan Yang bisa dilakukan Ketika Rasulullah memang diajak dari keluar Diajak keluar dari dimensi ruang waktu Bahkan dalam Disputusnya dimensi ruang Jarak dari Mekah ke Masjidil Aqsa Untuk saat ini Itu dan teknologi sekarang Satu malam pun bisa Apalagi kalau kemudian itu dilakukan Dengan kekuasaan Allah yang diperjalankan Dan itu diantar oleh Malaikat Jibril Nah terkait dengan perjalanan Mi'raj Memang itu betul-betul tidak bisa dijelaskan Itu berada di mana Karena memang tidak bisa lagi ketika Mi'raj itu ditanyakan Sedratul Muntah ada di mana Perjalannya ke arah mana Jadi itu sudah di luar dari dimensi ruang waktu Maka iman yang digunakan Iman dulu baru logika Terima kasih telah menonton!